Timnas Indonesia tidak menganggap remeh Cina karena kekalahan berturut-turut. Pelatih Timnas Indonesia tidak akan menganggap remeh Cina, mereka memiliki kekuatan tersendiri, bagi para pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang tinggi, karena mereka lebih unggul poin, sehingga pemain Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan pada tanggal 15 Oktober 2024, jam 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membidik poin penuh pada laga versus Cina, Sintai Yong tidak akan meremehkan Cina, mereka mempunyai senjata sendiri, hal tersebut sangat sulit bagi Timnas Garuda dan namun hal itu pun tidak mudah, kedua tim memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dilansir dari Liputan 6.com, Sintai Yong menyebut, bagi Timnas Indonesia tidak ada lawan yang bisa kita remehkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, hasil pertandingan lah yang akan menentukan bahwa siapakah, yang mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik dan mencetak lebih banyak gol, itulah. Timnas Garuda sangat membutuhkan kemenangan demi bisa lolos langsung kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, saat ini Indonesia berada di peringkat kelima dengan raihan 3 poin, sedangkan di puncak klasemen ada Jepang dengan 9 poin, di susul Timnas Australia, Arab Saudi dan Bahrain, yang masing-masing mempunyai 4 poin.